Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan Bunda Herawati ya Mungkin Bunda sekarang jarang bikin video-video ya Karena sudah komplit ya Bunda ngajarkan dari mulai pengukuran Mulai pola dasar, rumus-rumus semuanya sudah komplit sampai ke Kebaya Tapi karena banyak yang pemula yang baru ikut Nyarinya Bunda aku nyarinya udah banyak video-video Padahal kan tinggal tag Herawati Ripandinya nanti keluar yang dulu-dulu Nah tapi nggak apa-apa untuk pemula ya Oh yang ingin bikin baju muslim Baju yang longar-longar Nggak harus pakai resleting ya Pakai bis, Bunda ada diajarkan bis, bis itu cari ya Cara bikin bis ya di YouTube Jadi dari pola dasar, kalau pola dasar kan ke sini ke tujuh Jadi dari sini ke sini Sepuluh atau sebelas ke pinggirnya Jadi lebih direbaring ke pinggir ya Tapi bahunya tetap ya Jadi ini nggak pakai resleting tinggal masuk ya Kalau lengan untuk baju muslim Longar aja nggak kayak kebaya beda ya Makanya Bunda ngajarkan cara pola kebaya dengan baju muslim beda Untuk lakukan baju muslim lengan juga nggak apa-apa Nggak terlalu dalamnya biasa aja Tapi untuk kebaya, Bunda ada khusus Rengan kebaya harus dalam Jadi ini caranya Pola dasar aja Cuma pinggangnya nggak dipakai Kan ada kupnat ya 3 cm, 3 cm Dibuka aja kupnat Tidak dipasang kupnat Jadi biar masuk ini Jadi tanpa kupnat Tapi ngebentuk ya Gampang ya Nanti Bunda liatin tuh Bunda ini bikin tanpa Tanpa resleting ya Tuh Tanpa resleting Jadi yang untuk komula ya Kan susah pasang resleting ya Tuh Ini tanpa resleting Bunda Biar susah lehernya tinggal Tibis atau pakai Sekarang lagi musim nih tali-tali gini Ini lebarnya talinya seperti itu 8 cm Ini ujungnya di gunting tuh Jadi udah gampang ya Kalau Bunda kan nggak ada obras Di setik balik tuh Jadi rapih ya Kalau yang gini-gini Setik balik Tuh Jadi Bunda Mengajarkan Jaris besarnya saja ya Tuh Ini Lenganya langsung Dari leher ke Namanya lengan Kimono Ini lebarnya 30 cm Nanti tarik ke pinggan ya Gampang ya Nah Jadi Sebelum kita Bikin baju itu Harus mengenal Pengukuran Hayo Di tag herawat Teripadik Cari pengukuran Banyak ya Bunda Meluarkan pengukuran Terus Pola dasar Bikin pola dasar Nah Ini untuk sekalian Baju yang barusan ya Pola dasar Cuman Untuk Ini Untuk yang Tanpa restating Kesini 3 cm Karena ini Bunda bikin rumus Untuk yang pesen Jadi untuk yang Tidak pakai restating Ini kan 7 ke sini 9 ke bawah Untuk yang pakai Tidak pakai restating Kesini Buang 4 cm Ya Kesini Jadi bisa masuk Kepala 3 atau 4 cm Jadi kan Bahunya tetap Untuk apa Bikin pola dasar Untuk supaya Kalau kita Memecahkan leher Bikin pecah leher Tidak Merubah Bahu Jadi ini bunda Pola Depan Belakang Dulu Disatukan Ini pola Belakang Ini depan Untuk Bikin Baju longgar Ini tidak dipakai Kupnarnya ditambah Kupnarnya Tapi tidak dijahit Jadi Longgar Ini Buang 4 cm Kesini Jadi biar Lehernya Masuk Kepala Gampang ya Tuh Ini pola Untuk Baju Muslim Yang longgar Longgar Jadi Selamat Selamat Mencoba Jadi ini Polanya Yang barusan Bunahnya tinggal Dibuang Ini 4 cm Ke pinggir Karena Ini kan Bukula dasar Pecah polanya Dibuang 4 cm Kesini Jadilah Jadilah Baju Muslim Longgar Begitu ya Dadah dulu Jadinya Begini Yang penting Masuk Kepala Jadi ke pinggir Buang 4 cm Jadi masuk Kepala Begitu ya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh